Wawluhu ala siyidina Muhammadin ala siyidina khabarun alni salatu wassalamu bidagdiril muta'al lagi musannan aika inani kata-kata ala siyidina itu i'arobnya adalah sebagai khabarnya salatu wassalam dengan menagdirkan muta'al lagi yang dita'alogi oleh ala siyidina sebab setiap jar dan majurur harus bertaluk kepada fi'il atau isim yang bermakna fi'il dengan muta'alaknya itu dengan dimusannakan yaitu kainani, sholat dan salam itu adalah tetap keduanya adalah tetap ada pada Tuhan kita dan sah-sah saja muta'alaknya itu dikirakan dalam bentuk mufrod berarti kainan, kainunnya kalau kainun berarti khabarnya salah satu daripada as-salatu dan salamu kemudian khabarnya yang satunya mahtuf khabarnya yang satunya kalau jadi khabarnya as-salatu berarti khabarnya as-salamu yang mugedar kalau jadi khabarnya as-salamu berarti khabarnya as-salatu mugedar dibuangnya itu karena yang disebut yaitu kainun yang satu itu menunjukkan kainunnya yang satunya kainunnya yang as-salatu atau yang as-salamu kemudian apa itu ala sayyidina itu tidak termasuk tanazuk tanazuk itu rebutannya apakah bertahduh kepada sholatu apakah ke as-salamu itu rebutan as-salatu as-salamu mau beramal pada ala sayyidina tidak, tidak termasuk tanazuk tanazuk itu tidak bisa berlaku pada isim masdar sedangkan as-salatu isim masdar as-salamu isim masdar tanazuk itu harus masdar asli bukan isim masdar menurut pendapat yang sohin kemudian menggunakan kata ka'ala salatu as-salamu ala sayyidina kok bukan li sayyidina kok pakai ala sayyidina itu memberi, mengisyaratkan memberi pengertian bahwa bahwa soal lawat dan salam itu benar-benar benar-benar murrasu benar-benar didapatkan oleh Rasulullah s.a.w. kata-kata-kata sayyid itu artinya adalah mutawal listawadi orang yang mengurusi kelompok ya orang yang mengurus orang yang mengurus golongan golongan banyak akhirnya orang golongan yang banyak jadi kalau memang demikian otomatis Rasulullah s.a.w. dari golongan itu paling tinggi paling agung dari golongan itu itulah makna yang menjadi tujuan kita wakilah huwa al-kamilu bi'itlakin bi'itlakin ayo menjemilujuhi yobzaysairil halati dan ada yang berpendapat bahwa sejid itu adalah artinya adalah al-kamil orang yang sempurna sempurna secara mutlak dalam sisi apapun begitu ya artinya dari segala aspek dari segala sisi Rasulullah nabi Muhammad itu adalah yang sempurna kalau orang lain sempurna dari sisi ini sisi ini tidak kesemuanya wabisa ilah ala dalam kondisi apapun semua kondisi Rasulullah itu ada yang sempurna wa yutlaku aydhan ala syarifi wa'alal maliki lil'umukura'in dan kata-kata sayyid juga bisa diartikan sebagai makna syarif orang yang mulia atau habib habib itu kalau di daerah timur tengah itu banyak memanggilnya syarif bukan habib habib itu biasanya di Indonesia di hadlamut wa'alal maliki lil'ugula'in kemudian sayyid juga bisa diartikan sebagai malik lil'ugula'in orang yang memiliki orang-orang yang berakal mengistilahkan 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 kata-kata sayyid kepada rasulullah s.a.w. artinya memberi gelar rasulullah dengan gelar sayyid itu itu sesuai cocok dengan hadis rasulullah yang berbunyi saya adalah sayyidnya anak adam jadi tokohnya pimpinan saya adam bukan penghulu ya siap itu bahasa lama itu kok letterlack penghulu yang penghulu itu orang Malaysia mengertikan sayyid penghulu tetapi tokoh pimpinan jadi kata rasulullah saya ini adalah tokoh atau pimpinan anak adam besok di hari kiamat tetapi saya mengatakan itu tidak bangga tidak sombong wah wah kedolif saya